Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah di lab kali ini kita akan membahas tentang intervilan routing Nah di lab sebelumnya juga kita sudah membahas tentang trunking vilan Yaitu sebelumnya kita hanya bisa melakukan ping ke sesama vilan saja Tetapi di lab ini kita akan menghubungkan atau melakukan ping ke pici yang berbeda vilan Sesuai judul materinya intervilan routing Jadi dengan adanya router ini kita bisa menghubungkan vilan dan network yang berbeda Oke kita langsung saja ke pembahasan itu tentang intervilan routing Yuk kita simak di lab Go Nah disini saya sudah membuat Denah ya atau bentuk jaringannya Yang dimana disini menggunakan dua switch dan juga satu router Di masing-masing switch itu sudah dibuatkan vilannya Di switch 1 disini sudah terlihat itu ada vilan 10, vilan 20 dan juga vilan 30 Nah di vilan 10 ini nanti kita akan buat IP addressnya itu 10.0.24 Untuk vilan 20 nanti 20.0.24 dan vilan 30 yaitu 30.0.24 Nah di switch kedua itu juga sama kita konfigurasikan vilan Nah disini sudah saya buat nanti ya denahnya yaitu Ada vilan 40 yaitu IP addressnya 192.168.10.0.24 dan juga vilan 50 192.168.20.0.24 Itu untuk di switch ke 2 Nah untuk pengkonfigurasiannya Bagi yang masih belum paham tentang pembuatan vilan Kalian bisa cek di profil saya atau channel saya Disitu sudah jelas saya jelaskan tentang pembuatan atau pengkonfigurasian vilan Nah disini kita coba buat lagi pengkonfigurasian vilannya Namun mungkin akan lebih cepat ya Karena saya rasa kemarin sudah saya jelaskan untuk pembuatan vilan Oke yang pertama kita konfigurasikan dulu di switch 1 ya Di switch 1 nanti kita buat vilan 10, vilan 20 dan juga vilan 30 Nah sebelum kita masuk ke konfigurasi kita lihat dulu fasternetnya Ini ada fasternet 1, fasternet 2, fasternet 3, 4, 5, 6 Ini yang akan kita masukkan nanti ke vilannya masing-masing 1, 2 nanti masuk ke vilan 10, 34 masuk ke vilan 20, 56 nanti masuk ke vilan 30 Oke kita masuk saja ke konfigurasian di switch pertama Kita masuk ke cli Enter kita masuk ke mode config atau global enable configuration terminal Udah kita buat nama vilannya dan vilannya ya Vilan 10, vilan 10, name, web 1 Kita pakai web 1, 2, 3, 4, 5 aja ya Lanjut Vilan 20, name, web 2 filan 30 name lab 3 disini sudah kita buat filannya ya, atau padahnya jadi tinggal kita memasukkan vc nya ke masing-masing filan int atau interface rank fa 0 1 sampai dengan 2 int rank fa 0 1 sampai dengan 2 switch mode access switch access filan 10 nah, 1, 2 ini kita masukkan ke filan 10, jangan lupa kita exit dulu setelah itu kita masuk lagi ke interface rank fa 0 per 3 sampai dengan 4 switch mode access switch access filan 20 nah fasternet 3 dan 4 ini kita masukkan ke filan 20 exit lanjut kita masukkan yang terakhir yaitu 56 ke filan 30 int fa int rank sorry rank fa 0 per 5 sampai dengan 6 switch mode access switch access filan 30 nah, berarti ini semuanya sudah kita masukkan untuk untuk visinya ke masing-masing filan boleh bisa kita cek di do show filan briap atau vlbr nah, sudah terlihat disini ada filan 10 filan 20 30 dan ini nama labnya lab 1 lab 2 lab 3 aktif ya aktif di filan 10 yaitu 1 2 aktif di filan 20 34 dan aktif di filan 30 itu 5 6 berarti ini sudah selesai kita melakukan pengkonfigurasiannya kita exit kalau misalkan kita sudah konfigurasi di filan 1 kita masuk ke switch ke 2 tadi sorry kita sudah konfigurasi di switch 1 kita masuk ke switch ke 2 sama disini kita konfigurasi juga kita buat filan 40 dan juga filan 50 nah filan kita masukkan kita buat filannya dulu kita masuk dulu ke module global enable configuration terminal nah kita buat filannya yaitu filan 40 name lab 4 selanjutnya filan 50 name lab 5 that's it nah kalau misalkan sudah kita masukkan oke kita cek dulu disini fasternetnya nah ini ada fasternet 1 2 3 itu nanti untuk filan 40 456 itu untuk filan 50 kita ketikan disini int rank eva 0 per 1 sampai dengan 3 nah kita ketikan switch mode akses switch akses nah aksesnya ke filan 40 exit nah kita tinggal masukkan lagi visi selanjutnya ke filan 50 int rank fa 0 per 5 sorry 0 per 4 sampai dengan 6 switch mode akses switch akses filan berapa 50 oke bisa kita exit dan bisa kita cek ya di do show vlbr atau filan brief enter nah disini sudah terlihat kita sudah membuat 2 filan yaitu filan 40 dan juga filan 50 nama filannya itu lab 4 dan lab 5 nah yang aktif di filan 40 ada pasternet 1 2 3 dan yang aktif di filan 50 yaitu pasternet 4 5 6 oke kita close aja kalau udah disini nah kalau misalkan kita sudah pengkonfigurasi filan disini nah kita tinggal masuk ke konfigurasi di routernya nah perhatikan disini ada jalurnya juga ya dari router kalau pasternet 0.8 ini itu jalur dari switch ke router nah kalau misalkan 0.0 berarti itu dari router ke switchnya nah ini 0.0 dan 1.0 0.0 itu 0.0 itu jalur ke switch 1 dan 1.0 itu jalur ke switch kedua seperti itu ya oke yang pertama selanjutnya kita konfigurasikan router kita masuk ke router kita klik routernya setelah itu setelah itu setelah itu sama kita pilih CLI nah jika ada pemberitahuan seperti ini yes or no kita pilih no n ya n saja enter setelah itu nah ini kita di user mode sama seperti di switch di switch ya kita harus masuk ke menu global atau menu config itu enable en bisa kita singkat configuration terminal kalau misalkan ada tulisan config seperti ini berarti ini kita sudah masuk di mode global atau menu config kita bisa mengkonfigurasikan nah yang pertama lihat jalurnya ini masih merah ya jalur kabel dari router ke switch ini masih merah atau masih disable pertama kita harus enable dulu atau aktifkan dulu kabelnya itu kita ketikan lihat jalur kabelnya kalau misalkan kita pertama ke 1 per 0 berarti itu akan mengaktifkan jalur yang 1 per 0 kalau misalkan ke 0 per 0 itu kita akan mengaktifkan jalur ke switch 1 oke kita ke 0 per 0 dulu ya ke switch 1 berarti kita ketikan int eva 0 per 0 enter no shoot down no shoot down kita enter kalau sudah ketikan interface f1 0 per 0 no shoot down kita enter nah bisa dilihat di denah jalurnya yang tadi merah ini sudah menjadi hijau ya untuk ke switch 1 kalau yang ke switch 2 itu masih merah karena belum kita enable atau belum kita aktifkan nah disini kita sudah membuka jalur untuk ke switch 1 nah langkah selanjutnya kita akan memberikan atau kita akan membuat alamat IP address atau gateway nya ya gateway buat pc masing-masing yang ada di vila disini sudah ada fatokannya yang saya buat itu 10 10.0 ini 20 20.0 dan 30 30.0 nah yang pertama kita ketikan lagi disini int fr 0 per 0 titik 10 nah maksud dari 0 per 0 titik 10 0 per 0 titik 10 ini yaitu 0 per 0 nya itu untuk berarti ke jalur switch 1 dan titik 10 nya itu nanti untuk pengkofigurasian ke vila 10 nanti ada titik 10 titik 20 dan titik 30 kalau misalnya titik 10 itu untuk filan 10 titik 20 nanti untuk filan 20 titik 30 nanti untuk filan 30 oh titik 10 itu filan tujuan kita kemana yang akan kita konfigurasikan oke kalau misalkan sudah kita enter saja enter lagi seperti ini nah ini masuk ke sub interface lanjut kita ketikan disini n n capsul sion dot 1 ki 10 nah oke disini saya jelaskan dulu apa sih itu n capsul sion jadi n capsul sion itu merupakan suatu proses yang membuat satu jenis paket data jaringan menjadi jenis data lainnya nah dan ada juga disini dot 1 ki apa itu dot 1 ki nah dot 1 ki itu bisa disebut dengan protokol trunking ya nah kalau misalkan dot 1 ki ini paling sering digunakan karena dapat digunakan pada switch brand apapun jadi merk apapun itu bisa digunakan dengan dot 1 ki ada juga itu yang hanya dimiliki oleh cisco itu namanya protokol trunking ISL oke sampai disini kita lanjut lagi kalau misalkan kalian sudah ketikan ini rumusnya encapsulation dot 1 ki 10 kalian enter setelah itu kita membuat IP address gatewaynya kalian ketikan IP address IP address atau IP add ya kita itu nah patokannya tadi untuk filan 10 itu 10 10 10 0 yang berarti disini kita buat 10 10 10 1 10 10 10 1 1 ini nantinya akan kita buat gatewaynya nanti 2 3 4 5 6 dan seterusnya sampai 254 itu nanti untuk networknya yaitu untuk IP address PC masing-masing ketetikan 255 subnet masknya .255 .255 .0 kita itu di enter kalau sudah kita exit berarti kita sudah pengkonfigurasian 1 ke filan 10 dari routernya pembuatan IP address lanjut kita ke filan 20 kita ketikan int fa 0 per 0 titik 20 sama seperti di atas tadi int fa 0 per 0 titik 10 sekarang int fa 0 per 0 titik 20 enter kalau sudah masuk seperti ini kita ketikan lagi encapsulation encapsulation .1 key spasi 20 encapsulation .1 key 20 enter kita buat lagi IP address IP address 20.20 20.1 titik 1 ini untuk IP address gateway 255 .255 .255 .0 enter masuk kita exit kembali nah disini ada untuk switch 1 itu ada 3 filan berarti kita 1 kali konfigurasi lagi untuk switch 1 kita ketik lagi int fa 0 per 0 titik 30 berarti 0 per 0 ini kita ke switch 1 ke filan 30 enter kita ketikkan lagi yang tadi seperti di atas n capsulation .1 key jangan semisalah tulisannya n capsulation .1 key 30 setelah itu kita berikan alamat IP address gateway nya IP address 30.30 30.155 .255 .255 .0 enter exit nah disini kita sudah membuat konfigurasi atau gateway nya juga untuk switch 1 disini sudah selesai pembuatan IP address gateway nya atau pengkonfigurasian di switch 1 berarti kita tinggal masuk ke switch ke 2 oke kita geser ke sebelah sini ya kita masuk ke switch ke 2 bisa dilihat disini di switch ke 2 itu nanti ada filan 40 dan juga filan 50 yang dimana untuk jalurnya itu sudah terlihat 1 per 0 kalau tadi untuk ke switch 1 0 sekarang kita ubah ke 1 per 0 kita lanjutkan saja konfigurasinya yaitu kita ketikan hanya berbeda rumusnya kalau tadi 0 per 0 ke jalur 0 per 0 ke switch 1 sekarang ke 1 per 0 ke switch ke 2 int fa 1 per 0 nah sekarang ini kan masih merah nih jalurnya nih kita aktifkan dulu kabelnya int fa 1 per 0 0 shoot down enter nah ini sudah terlihat di dana atau di bentuk jaringan itu kabel yang dari router ke switch 2 itu sudah mulai hijau itu sudah aktif kalau misalkan sudah aktif kita bisa langsung konfigurasikan saja pertama kita ke filan 40 dulu int fa 0 sorry int fa 1 per 0 titik 4 40 int fa 1 per 0 titik 40 berarti ke suite 2 dia ke filan 40 nah disini sudah terlihat nanti ip address nya bukan 40 40 tapi kita pakainya kelas C kalau yang disebelah tadi kita menggunakan kelas A nah sekarang kita menggunakan kelas C oke lanjut disini kita enter saja kita ketikan n capsulation dot 1 key 40 enter nah disini kita pakai ip address 192.168.10.1 192.168.10.1 subnet mask 255.255.255.255.0 oke sebelum lanjut saya akan jelaskan dulu nah disini ya untuk subnet mask nya ini network nya ini menggunakan kelas A subnet mask nya juga disini eh untuk kelas C nah subnet mask nya juga disini menggunakan kelas kelas C nah berbeda dengan yang di atas bisa dilihat ya kalau yang di suite sebelah untuk network nya disini kita menggunakan kelas A nah untuk subnet mask nya disini kita menggunakan kelas C apakah bisa itu bisa ya nah ini yang di atas disebut mereka masuknya itu ke kelas less ya kelas less kalau yang ini masuknya ke kelas 10 oke kita enter saja kalau sudah exit nah kita lanjut lagi ke pilan 50 kita ketiga lagi int fa1.0.50 enter apa itu encapsulation encapsulation dot 1 key 50 ip address ip address nya 192.168 titik berapa titik 20 titik 1 255 titik 255 titik 255 titik 0 enter exit nah ini kita sudah selesai pengkonfigurasian di router nya ya jadi kita sudah buat tuh gateway nya masing-masing gateway untuk switch 1 dan gateway untuk switch 2 dan mereka berbeda ip address di switch 1 tadi terdirinya ada ip address 10 10 10 10 20 20 20 1 untuk gateway nya 30 30 1 untuk gateway nya 0 itu untuk network nya seluruh hal nah di switch 2 nya disini ada bilang 40 itu menggunakan ip address 192 168 10 1 tadi untuk gateway nya oke kalau misalkan sudah semuanya kita konfigurasi di router nya kita close saja kalau sudah kita lanjut tinggal pemberian alamat ip address ya ip address nya yang tadi contoh misalkan kita di switch 1 dulu ke filan 10 ya kita klik satu pc semuanya kita kasih ip address ya desktop nah kita kasih ip address 10 10 10 10 2 jangan sama ya nah subnet mask nya harus sama yang dibuat di router kalau bawaannya itu kan harusnya kelas A dan juga kelas A nah disini berhubung tadi saya buatnya classless jadi kita menggunakan kelas C untuk subnet mask nya 255.0 ip address gateway nya yaitu 10.1 yang dibuat ya tadi di router 10.10.10.1 nah 10.10.1 ini buat berapapun pc yang ada di filan kalau misalkan di filan 10 ini ada 20 pc berarti 10.1 ini untuk semuanya cuman berbedanya di network nya jangan sama nanti ben drop oke lanjut ke pc selanjutnya desktop ini masih 10.10.10.10.10.1 kalau tadi titik 2 kita pakai titik 3 nah ini menggunakan classless kelas C 255.255.0 10.10.10.10.1 oke kalau sudah kita masuk lagi ke filan 20 20.20.20.20.20.20.2 ini kita kita ubah 255.255.0 20.20.20.20.1 plus kita masuk lagi ke visi selanjutnya 20.20.20.20.5 contoh 255.255.0 ini kita buat 20.20.20.1 kita ke pilihan 30 30 30 30 30 30 3 deh ini sama 255.255.0 ini ini juga kalau misalkan mau 255.0.0.0 menggunakan class A juga ya nanti berarti di gateway nya kalian harus 255.0.0.0 gitu 30 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 8 255.2 255.0 30 30 30 30 30 titik 1 nah disini sudah saya kasih IP address ya masing-masing di suite 1 berarti kita beralih ke suite 2 sama disini juga kita kasih IP address desktop configuration nah perhatikan disini kita menggunakan 192 192.168.10.2 nah ini sudah otomatis kelas C karena disini yang kita gunakan kelas C 192.168.10.1 nah kalau IP address gatewaynya itu sama titik 1 berarti case semua PC itu menggunakan titik 1 kita masuk ke PC kedua 92.168 titik 10.3 10.1 oke lanjut titik 4 oke 19.1 kita close nah kita lanjut ke VLAN 50 ini kita rembah menjadi 20 titik 2 oke ini rembah menjadi 20 titik 1 kita close CTRV CTRV ininya rubah menjadi 4 contoh ya dan yang terakhir oke ini sudah semua saya kasih IP address kira-kira ini bisa saling berhubungan gak masih belum ya pasti kalau misalkan kita kirim dari PC 1 ke PC yang ada di C2 itu masih VLAN kita coba kirim 2 kali ini masih VLAN kenapa karena belum diproses trunking nah kalau kemarin switch ke switch itu hanya trunking 1 kali ya dari switch ke switch kalau misalkan ada routernya berarti kita menggunakan trunkingnya 2 kali yaitu trunking dari switch ke switch setelah itu trunking dari switch ke router seperti itu oke kita masuk lagi saja proses trunking itu adanya di switch nah berarti nanti di switch ini kita trunkingnya itu 2 kali perhatikan jalurnya jalur ke switch dan juga jalur ke router berarti disini ada FA 0.7 nanti untuk ke switch 2 ada juga FA 0.8 nanti untuk jalur ke router nah itu yang akan kita trunking oke kita masuk di switch pertama kalau misalkan kayak gini ini masih di luar kita enter kita klikkan enable configuration terminal oke ini kita tinggal trunking saja int FA 0.7 nah 0.7 ya itu berarti untuk switch switch mode trunk enter nah kalau sudah 1 ini untuk 0.7 berarti ke switch trunkingnya kita tinggal ke router kita ketikan lagi int FA 0.8 switch mode trunk enter oke kalau sudah dua-duanya di trunk kita tinggal close saja close kita next dulu biar paket datanya hijau nih masih proses kita next next nah sudah kita masuk ke switch ke dua sama kita terang lihat disini ini 0.7 dan 0.8 jangan sampai salah ngetrunknya ya kalau salah trunkingnya ya gak bakalan bisa connect enable configuration terminal sama kita trunknya bebas mau ke router dulu atau ke switch imt FA 0.7 switch mode trunk terang oke lanjut kita ke imt FA 0.8 switch mode trunk enter oke kalau misalkan sudah dua-duanya di trunking kita close saja kita next berarti konfigurasinya kita sudah selesai yang pertama kan kita pembuatan filan nama filan terus kita memasukkan pc ke filan masing-masing yang di switch yang kedua kita konfigurasi di routingnya atau di routernya kita membuat ip address gateway mengaktifkan kabel itu sudah selanjutnya kita memberikan ip address di setiap pc ya ip address di setiap pc kesemuanya sudah nah apa langkah terakhir tadi trunking kita juga sudah harusnya ini kita sudah bisa saling berhubungan dari filan 10 20 30 40 50 itu sudah saling bisa terkoneksi oke kita coba saja ya kita kirim pesan dari filan 10 ke filan 20 ini prosesnya biasanya dua kali agak lama kita kirim lagi nah sudah terlihat disini sukses oke kita kirim lagi dari sini ke sini ke semuanya ya prosesnya routing itu agak lama jadi kita perlu dua kali oke kita kirim dulu aja ke semuanya ya contoh kayak gini biar nanti baru kita cek satu-satu kita kirim kayak gini dulu aja baru kita cek satu-satu semuanya proses datanya pengiriman datanya oke kita cek ya kita cek satu-satu kita kirim dari filan 10 ke filan 20 oke sukses filan 10 ke filan 30 oke sudah terlihat sukses ya nah kita kirim juga dari filan 10 ke filan 50 ya ke filan 10 oke sukses juga sudah terlihat kita kirim juga dari filan 10 ke filan 50 oke sukses nah kita kirim juga dari filan 10 ke filan 50 sudah terlihat sukses juga nah begitu juga yang lainnya dari filan 20 dia akan bisa terkoneksi ke filan 40 yang ada di switch 2 sudah terlihat sukses ya ke filan 50 juga dia pasti akan sukses sudah terlihat sukses nah filan 30 juga sama dia akan bisa berhubungan ke filan sebelah oke sukses kita lihat disini ini juga sukses nah jadi semuanya sudah bisa saling ter koneksi atau saling berhubungan seperti itu oke jadi kalau kemarin di tranking filan itu hanya bisa terkoneksi dari filan 10 ke filan 10 yang ada di beda switch contoh misalkan di list 1 filan 10 dan list 2 ada filan 10 itu baru mereka bisa saling berhubungan tapi ke filan 20 30 40 itu tidak akan saling terkoneksi nah untuk saling terkoneksi nah itu kita menggunakan satu router lagi itu namanya hinter filan routing nah ini baru bisa semuanya terkoneksi oke jangan lupa subscribe channel saya untuk mengikuti update terbaru dari video saya oke terima kasih mungkin sampai disini pembahasan tentang interview yang routing terima kasih Terima kasih.